Ya, pemirsa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebut, jelang pemilu 2024 mendatang. Masih terdapat ribuan masyarakat Tanjaparat yang belum merekam EKTP. Dari rata-rata didominasi oleh pemilih pemula. Hal ini dibenarkan langsung oleh PLT Kepala Duk Capil Tanjaparat, M. Syafrudinur. Jelang pemilu 2024 mendatang, pihak Duk Capil gencar melakukan perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Bahkan pemilih pemula menjadi target sasaran pihak Duk Capil. Karena memasuki usia 17 tahun, wajib memiliki EKTP. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjaparat, M. Syafrudinur, membenarkan jika terdapat 6.202 PR Dinas Duk Capil dalam menuntaskan perekaman EKTP. Sesuai data yang ada, sebanyak 236.784 orang di Kabupaten Tanjung Jambung Barat wajib memiliki KTP. Namun, yang baru melakukan perekaman baru sebanyak 230.417. Dan sisanya terdapat ribuan yang belum merekam EKTP. Dengan sisa waktu yang ada, jelang pemilu 2024, Syafrudin optimis capaian target perekaman EKTP akan tercapai. Sebab jemput bola terkhusus bagi pemilih pemula di sekolah-sekolah gencar dilakukan. Ada pun data perekaman pemilih pemula sebanyak 11.358, khusus Dapodik 8.531 yang sudah rekam 3.561 atau 41,74 persen. Non-Dapodik 2.827 sudah rekam 784 atau 26,46 persen. Dengan total pemula merekam 4.309 atau 68,20 persen. Untuk perekaman kita yang di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, sesuai dengan wajib KTP kita ada 236.774, itu kita sudah capaikan perekaman di 97 persen. Di angka 230.417 yang sudah rekam KTP. Yang belum rekam itu sekitar 6.202. Untuk pemula kita yang sudah rekaman itu, total ada 4.300, sekitar 68 persen yang kita kejar. Jadi kita ada program jemput bola ke sekolah, kita ada namanya inovasi bisalah, bisalah. Jadi Duk Capil bisalah, itu artinya Duk Capil bekerja di sekolah. Jadi kita benar-benar menuntaskan perekaman pemula di sekolah untuk pemilu diri. Syafrudin berharap kepada masyarakat, terkhusus para orang tua, jika anak mereka telah beranjak usia 17 tahun, dapat segera langsung datang ke kantor Duk Capil dengan membawa persyaratan yang ada. guna melakukan perekaman EKTP serta mencetak EKTP.